Dan ada berbagai survei, ada yang valid, ada yang setengah valid, tapi yang jelas, ada yang selalu menarik kalau surveinya disampaikan oleh orang yang satu ini. Kita sambut, Liz Hartono, atau yang akrab di Sapa, Cak Lontong. Halo UI! Semangat anak negeri, terima kasih Nana. Terima kasih Cak Lontong. UI selalu membangkitkan kenangan indah buat saya. Walaupun saya tidak pernah kuliah di UI. Tapi jangan salah dulu, waktu dulu saya sepa, saya ingin sekali kuliah di UI. Hanya orang tua saya menyarankan Udayana. Akhirnya saya nggak kuliah. Nggak maksudnya, orang tua saya bilang, Udayana, nggak usah kuliah, nggak ada biaya. Tapi UI tidak bisa lepas dari Indonesia. Tanpa UI, Indonesia tidak punya Universitas Indonesia. Tanpa Indonesia, UI juga anak-anakan bernama lain. Jadi kalau tadi Mas Fahriyamsah tahun berapa? Di OSPEC di sini? 92. Bang Fahriyamsah di OSPEC di gedung ini. Saya juga sangat erat dengan gedung ini. Tahun 92, saya jadi kuli bangunan gedung ini. Tapi kita bicara masalah mimpi Indonesia. Saya bangga sekali, sebenarnya di saat yang sama ini, ada acara di Kementerian Kominfo. Tapi saya memilih hadir di UI untuk mata Najwa. Mohon maaf, semua tidak perlu tepuk tangan. Saya tidak hadir di Kominfo karena memang tidak diundang. Saya hanya sampaikan, di sana ada acara. Ujarah masalah mimpi. Visi tanpa aksi itu adalah mimpi. Tapi aksi tanpa visi, itu mimpi buruk. Jadi rakyatannya ketika kita punya visi, kita harus memperjuangkan sebagai aksi. Dan kita seharus berbangga, karena pemerintah fokus pada pembangunan maritim. Kita ingat betul, kita dua per tiga luas dari Indonesia ini adalah air, lautan. Jadi kalau dulu lautan api maribung rebut kembali, sekarang lautan ikan maritim rebut kembali. Bicara masalah penegakan hukum, bukan saya bermaksud sombong, tapi saya tahu walaupun sedikit. Ketika kita menegakkan hukum, di mana kita punya kedaulatan masalah itu, banyak tekanan dari bangsa lain. Perancis, Australia. Saya ingat hukum Newton. Tekanan itu bisa menimbulkan gaya. Kenapa negara kita mendapat banyak tekanan? Karena Perancis sama Australia kebanyakan gaya. Presiden Perancis, François Hollande. Dari nama nggak konsisen, Presiden Perancis namanya Belanda. Perancis Australia mengancam Indonesia ketika kita ingin menegakkan hukum di negara kita sendiri. Mereka akan menarik dubesnya. Ini kan gegabah. Mereka nggak mikir. Apakah dengan menarik dubes kita tidak mengeksekusi warga mereka? Bisa. Karena yang kita eksekusi adalah yang bersalah. Bukan dubes mereka. Saya yakin mereka kalau mikir pasti akan mengembalikan dubesnya. Bahkan Presiden Perancis mengancam dalam beberapa waktu tidak akan datang ke Indonesia. Ingat, Calontong usia 45 tahun belum sekalipun ke Perancis. Dan tidak ada masalah dengan saya. Karena betul ketika kita mengumumkan om mengeksekusi warga Perancis, saya lihat betul Presiden Perancis langsung telepon. Saya nggak ambil pusing, toh saya tidak tahu artinya. Tapi yang jelas saya bangga dengan Indonesia. Makanya kemanapun, ke luar negeri, saya nggak pernah pakai bahasa lain. Saya selalu pakai bahasa Indonesia. Saya ingin tunjukkan pada dunia, bahwa Calontong nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kita punya masalah berat selain penegakan hukum ya. Kita masih banyak kemiskinan. Sudah ada kartu Indonesia sihat, kartu Indonesia pintar. Dan saya bersyukur sejak ada kartu Indonesia pintar, anak saya yang paling kecil sudah pintar main kartu. Tapi... Yang harus kita punya bersama tanpa diberi adalah kartu Indonesia sadar. Kita harus sadar menjadi bangsa Indonesia, kita harus mulai mikir. Karena apa? Pikiran itu hanya berfungsi seperti parasit. Ingat ya, parasit itu bisa berfungsi baik ketika dia terbuka dan berkembang. Pikiran juga harus seperti itu. Pikiran Anda harus terbuka dan berkembang supaya Anda bisa menjadi orang yang baik. Mungkin masih banyak koruptor. Kenapa masih banyak orang korupsi? Bedanya apa? Korupsi, koruptor. Kalau Anda menganggap koruptor adalah orang yang korupsi, itu salah. Tidak semua orang yang korupsi itu koruptor. Karena koruptor itu hanya orang yang ketangkap korupsi. Selama belum tertangkap, mungkin mereka masih pejabat. Bukan koruptor. Jadi, yang harus Anda ingat, kenapa banyak koruptor? Karena memang level koruptor lebih tinggi dari pejabat. Dan untuk menjadi koruptor memang harus jadi pejabat. Kalau pelawak seperti apa? Saya apa yang dikorupsi? Ya untung ada teman pelawak yang sudah mulai belajar. Senggangannya bisa membanggakan seniman. Bicara masalah korupsi, kita jangan tetap harus menggunakan azas peraduknya tak bersalah. Supaya kita tidak membenarkan sesuatu dengan cara yang salah. Jadi, kalau kita melihat koruptor, jangan dilihat dari rumahnya. Jangan dilihat dari mobilnya. Karena apa? Kalau kita melihat dari rumahnya, kita melihat dari mobilnya, berarti kita maling. Karena kita ada di rumah koruptor itu. Padahal dia di luar rumah. Jadi, perhatikan baik-baik. Ingat! Indonesia tidak akan jatuh karena ada ribuan pengemis, ribuan orang miskin. Tapi, Indonesia bisa jatuh karena 10 koruptor. Untuk itu, kita pertahankan koruptor tidak boleh lebih dari 9. Banyak juga yang berpendapat koruptor harus dihukum mati. Di Cina sudah dilaksanakan itu, tapi ada sedikit juga yang saya survei di sana. Ada koruptor yang hanya 2 bulan dihukum. Di Cina. Padahal miliaran jual yang dikorupsi. 2 bulan di penjara, minggu berikutnya ditembak mati. Itulah hebatnya. Itulah yang harus kita terapkan. Dan kenapa kita susah menghapus kemiskinan? Karena kita selalu punya semangat untuk memerangi. Sesuatu yang kita perangi, dia akan beruntak dan melawan. Harusnya kemiskinan kita rangkul untuk kita sadarkan. Indonesia ini, mohon maaf, saya bukan mengkritik, tapi ada hal yang menurut saya kurang pas. Indonesia terlalu banyak gengsi. Ketika kita banyak ngomong, tidak bertindak, kita dianggap hanya bisa ngomong. Itu juga menjadi kendala memberantas korupsi dan kemiskinan. Ketika kita ngomong memberantas korupsi, memberantas kemiskinan, mereka yang korupsi akan menganggap, lu gak korupsi, kenapa ngomong korupsi? Kita harus korupsi dulu, baru boleh ngomong korupsi. Itulah masalahnya. Itu yang harus kita gigis. Karena korupsi, apapun bentuknya, itu merugikan rakyat. Kuncinya hanya satu, apa mereka tidak punya iman? Punya. Yang mereka tidak punya adalah mikir. Karena saya tahu persis, karena saya survei orang yang korupsi. Saya tanya, Anda tidak punya iman? Punya. Anda tidak punya harga diri? Punya. Tapi apakah Anda mikir? Tidak. Saya tahu betul, karena kebetulan orang tua saya. Jadi saya tahu persis. Dan bicara masalah anak negeri, Bapak Habibie salah satu yang sangat membanggakan. Sampai-sampai waktu saya kecil, ditanya tadi mimpi cita-cita, saya ingin jadi Habibie. Dan sejak SMP, saya sadar bahwa cita-cita salah. Bener. Saya sadari cita-cita saya salah kalau ingin seperti Habibie ketika SMP. Karena ketika SMP, mohon maaf, tinggi badan saya sudah lebih tinggi dari Pak Habibie. Jadi saya tidak bisa seperti Pak Habibie. Tapi semangatnya. Cintanya seperti cinta Habibie Ainoe tidak? Oh, kalau cinta dengan pasangan saya nomor satu. Kenapa cinta pasangan saya nomor satu? Karena ada nomor dua, nomor tiga. Bukan, bukan seperti itu. Kalau saya sama istri itu jangan-jangan komol, dia selalu saya ganteng. Nggak pernah saya lepas. Karena kalau saya lepas, dia belanja nggak keluar. Makanya, saya ingin Anda semua meniru Bapak Habibie, seseorang yang bisa mengagumkan dan dikagumi oleh Indonesia. Dan saya, Cak Lontong, hanya bisa mengagumi Pak Habibie dan Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kurang bermanfaat. Tetap semangat. Jangan kapok menjadi Indonesia. Dan banggalah menjadi warga negara Indonesia. Saya, Cak Lontong. Salam lempar. Terima kasih, Cak Lontong. Salam lempar. Saya ingin minta komentar. Karena tadi banyak banyak soal korupsi. Jadi saya ingin minta komentar Mas Johan Budi. Mas Johan, bisa tidak kita sepakat? Salah satu agenda paling besar dan yang harus jadi mimpi semua orang adalah pemberantasan korupsi jadi yang utama di negeri ini. Iya, saya kira ketiga bangsa ini berdiri. Hal yang paling krusial adalah bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera. Dan salah satu faktor utama yang membuat masyarakat tidak sejahtera itu adalah karena korupsi. Sehingga ketiga semua komponen bangsa memutuskan untuk berperang melawan korupsi menjadi agenda utama di setiap pemerintahan adalah memberantas korupsi. Ada hal yang menurut saya yang hilang di zaman sekarang ini adalah soal keteladanan. Bu Kofifa tadi menyebut beberapa orang yang sekarang ini saya kira sangat langka. bagaimana kesedaran seorang Bung Hatta misalnya. Bagaimana juga kesedaran seorang Pak Hugeng misalnya. Sekarang jarang kita temui keteladanan-keteladanan seperti itu. Itulah faktor yang juga menjadi penyebab kenapa korupsi itu begitu sampai hari ini ya. Saya kira masih belum bisa diberantas secara tuntas. Yang kedua yang saya lihat adalah soal kepemimpinan. Tidak semua pemimpin itu menjadi pimpinan gitu ya. Jadi menjadi pimpinan gampang tetapi bagaimana dia melaborasi kepemimpinannya itu yang saya lihat tidak terlihat ya. Banyak yang tidak terlihat di pantas nasional politik. Yang ketiga adalah berkaitan... Siapa yang pemimpin tapi tidak bisa memimpin? Ada pemimpin yang dia menjadi pemimpin hanya karena selembar kertas gitu misalnya. Tidak melalui proses yang pemimpin yang diharapkan seorang pemimpinnya. Pemimpin belum tentu bisa menjadi teladan. Seorang yang memberi teladan itu juga belum tentu seorang pemimpinnya. Kita sering diteladani, diberi teladan oleh orang-orang yang justru di dalam kehidupan sehari-hari kita anggap sebelah mata gitu ya. Bagaimana seorang pesuruh di sebuah bank ya waktu itu menemukan uang yang beratus-atus kali dari gajinya itu dikembalikan oleh yang bersangkutan. Nah nilai-nilai ini kan keteladan ini yang yang menurut saya sulit ditemukan sekarang termasuk pemimpin tadi. Dan yang ketiga yang menurut saya yang penting adalah penegakan hukum dari cahak lontong berkaitan dengan korupsi. Kita bicara pasti soal law enforcement ya. Itu tiga poin yang menurut saya bisa menjadi salah satu hal yang mereduksi korupsi. terima kasih. terima kasih. terima kasih.